Prof. Henry, kalau Bapak melihat di mana ini salahnya Gus Yakut sehingga dibully begitu habis-habisan dan didemo berjilid-jilid dan menjadi trending topik bahwa Gus Yakut adalah melecehkan agama, menistakan agama. Adakah kata-kata atau statement Gus Yakut yang menyamakan antara gonggongan anjing dengan azan atau tidak? Ya, kalau saya melihat pertama ini memang ada kelompok yang tidak sependapat atau tidak suka mungkin begitu ya dengan Gus Yakut sebagai menteri agama. Itu jelas, latar belakang itu ada. Kemudian kebetulan Gus Yakut ketika menjelaskan persoalan pengaturan TOA itu memunculkan persepsi yang memang berbeda dengan yang dimaksud oleh Gus Yakut. Dalam komunikasi itu memang seringkali seperti itu bahwa orang punya niat baik, punya maksud baik, belum tentu yang muncul itu kemudian diinterpretasi atau dipahami seperti apa yang dimaui oleh komunikatornya, oleh Gus Yakut. Itu yang terjadi. Sehingga lalu kalau istilahnya dalam komunikasi itu the death of the author. Bahwa apapun yang dimaksud oleh Gus Yakut itu dimaknai yang berbeda. Bahwa menjelaskan tentang aturan TOA dan menjelaskannya itu kan memang karena beliau kan ditanya ya, ditanya oleh wartawan, ada doorstop, ada wartawan yang ngumpul kemudian bertanya lalu dia tanya, mengenai apa ini? Oh mengenai suara TOA. Terus dia menjelaskan. Dan memang yang namanya orang menjelaskan ketika ditanya itu berhak, itu hak orang. Bahkan kewajiban ketika seorang pejabat ditanya oleh wartawan itu harus menjawab. Jawaban ini berarti apa? Adalah respon kepada pertanyaan yang diberikan oleh wartawan. Bukan sesuatu yang dibawa sejak awal, berdiniatkan supaya kontroversi. Bukan. Tapi menjawab karena ada pertanyaan. Nah, niat yang muncul untuk menjawab ini ternyata diinterpretasi, dipahami secara macam-macam tadi ya. The death of the author itu ada yang menganggap bahwa ini gak masalah. Gak ada yang dipertentangkan antara suara masjid dengan anjing. Suara anjing, suara anjing. Tidak ada. Itu hanya penjelasan saja. Tapi ada yang mengatakan, wah ini membandingkan ini. Seakan-akan suara masjid yang seringkali kalau suara masjid itu kan diidentikan dengan azan. Padahal Goziakut juga tidak menyebut azan. Lalu akhirnya muncullah bermacam-macam reaksi sampai tadi Goziakut dilaporkan oleh Roy Suryo atau yang lain-lain ya, juga ke kepolisian. Ini menjadi kontraproduktif bagi bangsa kita bahwa seakan-akan semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan pidana. Padahal belum tentu. Tapi masyarakat punya hak. Jadi siapapun itu harus kita hormati ketika dia datang ke kepolisian untuk melapor. Karena itu memang hak dan itu memang prosedurnya seperti itu. Lebih baik datang ke polisi dibandingkan dengan katakanlah demo. Demo untuk pencopotan misalnya. Atau mengerahkan masa. Jadi meminta adanya proses hukum itu sudah sesuatu yang baik. Hanya saja nanti kalau proses hukum ini ternyata misalnya satu, ditolak. Ya jangan marah karena polisi pasti melihat ada bukti-buktinya enggak, ada minimal dua alat bukti enggak. Kedua, pasal mana yang dilanggar. Kalau memang ternyata tidak ada dua alat bukti, tidak ada saksi ahli yang membenarkan, pasalnya tidak jelas mana yang dilanggar, kemudian ditolak, tidak bisa diteruskan laporannya, ya jangan marah, jangan lalu demo berjilid-jilid. Karena demo berjilid-jilid kalau dia maksudnya untuk menekan proses hukum itu berarti dia mengintervensi proses hukum itu sendiri. Nah kalau kita ngomong demokrasi, demokrasi itu tidak boleh kekuatan apapun mengintervensi proses hukum. Lapor boleh, tapi menekan penegak hukum supaya mengikuti kehendaknya itu bukan proses demokrasi. Kira-kira demikian, Gus Yusuf. Baik, kenyataannya sekarang itu banyak demo yang masyarakat terlihatnya salah tafsir terhadap analogi ini. Bagaimana ini menjelaskannya agar masyarakat tidak multi-tafsir terhadap pernyataan Gus Yakut ini? Saya selalu mengatakan bahwa komunikasi itu tidak mudah. Niat-niat baik orang menjelaskan, niat baik orang menyampaikan suatu gagasan, belum tentu yang muncul kalimatnya, kata-katanya itu cocok dengan gagasan yang diharapkan. Karena memang itu sering terjadi pada siapapun, termasuk bisa juga pada saya, pada Gus Yusuf, siapapun bisa terjadi seperti itu ya. Apalagi harus spontan. Oleh karenanya memang orang biasanya, kalau pejabat publik itu harus menyiapkan diri dalam konteks dia akan menghadapi publik untuk berkomunikasi, menjelaskan suatu hal. Misalnya ada catatan yang disiapkan oleh staff, atau sengaja untuk doorstop itu dihindari, tapi nanti harus press conference yang sudah disiapkan semuanya. Karena memang yang namanya menghadapi wartawan, menghadapi orang banyak yang bertanya, itu bisa salah-salah bicara, itu hal yang biasa. Tapi bukan sesuatu yang diniatkan untuk salah. Bukan sesuatu yang diniatkan untuk membuat kontroversi. Karena misalnya ya, ini kan bisa kita lihat apakah mau menyampaikannya itu dari awal sudah disiapkan seperti itu, atau ini doorstop. Tiba-tiba acara di tengah-tengah acara perjalanan atau acara apa, tiba-tiba datang wartawan menanyai, datang bertanya, ya otomatisnya dijawab. Ini memang persoalan strategi. Ada banyak pejabat yang kadangkala, baik menteri ataupun juga dulu ada presiden, itu nggak mau di doorstop. Dia hanya mau bicara kalau semuanya sudah disiapkan, supaya tidak salah. Karena memang komunikasi publik menghadapi orang banyak itu, punya resiko potensi memunculkan reaksi-reaksi karena persepsi yang berbeda-beda. Maunya itu adalah menjelaskan tentang regulasi TOA, bahwa ada aturannya, tapi malah yang melebar bukan persoalan TOA-nya, persoalan aturannya saja, tapi persoalan yang terkait dengan ketika penjelaskan itu, komunikasinya. Nah ini memang pejabat publik, menteri, tokoh-tokoh besar itu perlu lebih hati-hati ya, menjelaskan itu, perlu ada tim yang menyiapkan. Dan kalau perlu memang, nggak perlu menghadapi apa ini melayani doorstop, tapi betul-betul disiapkan ketika wartawan-wartawan ada yang mau doorstop, nanti kita bikin press conference. Nah di situ baru kemudian disiapkan semua tanya-jawabnya. Itu akan lebih tertata, terarah, bahkan kontennya menjadi lebih mengenang kepada publik. Baik, Prop. Pemirsa, kita masih menunggu dari Bang Novel Bamukmin, beliau barusan WEA ke saya, masih di Bares Krim, di Truno Joyo. Apakah ini terkait dengan pelaporan terhadap Gus Yakut atau seperti apa, saya kurang tahu. Tetapi beliau mudah-mudahan bisa segera bergabung dengan kita untuk menjelaskan gerakan-gerakan selanjutnya. Gus Ropi, saya lagi. Kenapa Anda melaporkan Nur Sugi tidak melaporkan Gus Menang terhadap fenomena yang ada? Saya ini menunggu calon wakil presiden sebenarnya malam hari ini, yaitu Habib Novel Bamukmin. Tadi WEA saya, Mas Yusuf, Bang Novel ini minta di jadwal ulang. Dia menunjukkan lokasinya, ngapain calon wakil presiden kok sampai ada di Truno Joyo itu gimana? Kalau tidak melaporkan Menteri Agama. Kalau Menteri Agama, itu sudah jelas, Mas Yusuf, bahwa beliau tidak pernah melarang Adan. Satu, Menteri Agama tidak pernah membandingkan namanya Adan dengan gonggongan anjing. Itu jelas diklarifikasinya. Nah, kata-katanya, kata-kata Pak Menteri Agama tadi itu, itu saran dari Profesor Henry, bagaimana seorang pejabat, bagaimana seorang menteri, bagaimana seorang kepala negara, itu memang harus menyiapkan betul-betul. Apalagi di era digital semacam ini. Termasuk berkaitan hukum tadi yang disampaikan Profesor Henry itu, luar biasa. Jadi sesuatu yang multi-tafsir, tetapi ini sayangnya ada teman-teman yang menggiring opini, gak tahu ya, siapa dibalik ini kok begitu bowencinya itu loh. Saya ini, Mas Yusuf, waktu pertama kali saya sempat sharing ya sama Profesor Henry, ini kayaknya ada yang perlu dikritisi ini dari Gusman ini. Nah, kita ya mengkritisi gitu loh. Dan Alhamdulillah kami dijawab dan dapat penjelasan. Nah, ketika sudah dapat penjelasan, saya dapat jawaban, terus apakah saya harus demo berjili-jili, terus saya harus intervensi kepada hukum, ya gak boleh begitu gitu.